Diduga tertibu investasi, bagi hasil 19 perubahan pre-existing yang menurut didampingi kuasa hukum antara kandangus Jakarta dan korob, es yang menjaga pendidikan yang dibayar di pusat. Sebelumnya, pertama-tama nama saya adalah Markus Jakarta Togatorum SH. Saya pengacara dari 19 orang, diduga korban para korban investasi bodong. Ini perkara nomor 227, ini kami 19 orang, yang menggugat PT, ada tiga tergugat, yang pertama PT, tergugat satunya PT Fadila Insan Mandiri, yang kedua, Muhammad Yaskur selaku komisaris utama PT Fadila Insan Mandiri, dan yang ketiga, dari Mandiri Taspen. Jadi hari ini sidang pertama, tergugat satu tidak hadir, yang tergugat tiga tidak hadir, yang hadir tergugat dua. Dan tuntutan kami adalah, supaya para tergugat terutama tergugat satu dan tergugat dua, Muhammad Yaskur, dan tergugat tiga, mengembalikan SK, pensiun, baik yang sudah pensiun, baik yang masih aktif, kepada para klien saya. Yang dalam ini adalah guru-guru yang masih aktif dan guru-guru yang sudah pensiun. Kronologis kejadiannya gimana, Bang? Jadi kronologis kejadiannya, boleh ya Pak Amit? Kronologisnya, korban yang ada di Jakarta ini sebanyak 217 orang, di mana sebagian masih aktif, sebagian sudah pensiun. Pada saat itu ditawarkan untuk investasi di PT Fadila Insan Mandiri, dengan cara meminjamkan uang, melibat PT Taspen Mandiri. Itu berseriasi, ada yang 300 juta, bahkan ada yang sampai 500 juta. Dimana di dalam perjanjian itu, selama dua tahun diberikan bagi hasil, yaitu 4,5 persen dari jumlah dana yang ditaruh di kantor firm tersebut. Sejak bulan Oktober 2001, sampai sekarang bagi hasil itu tidak bisa diselesaikan. Sehingga, ya, kita-kita ini merasa tertipu, karena nilai pinjaman yang ditanda tangan di PT Fadila Insan Mandiri itu, kita tidak melihat nominalnya seribu pera juga pun. Tahu-taunya, kita harus punya, mengembalikan sebanyak selama 15 juta, apa 15 tahun? 15 tahun, pertamanya? Pinsu sama sekali. Padahal nominal sekian ratus juta itu, jangankan seratus satu juta. Seratus ribu pun tidak pernah kita ini. Seperti contoh, saya 325 juta. 325 juta, tanda tangan di situ. Tidak membawa pulan uang. Sehingga, ya, sangat kaget, terkejut ketika kita pinsuun harus mengembalikan dana selama 15 tahun. Sementara, bagi hasil yang dijanjikan oleh PT ini, ya, enggak sama sekali. Nah, itu bahkan tuntutan kita, melalui pajak ini, bagaimana supaya SK-SK kita itu bisa dikembalikan. Oh, SK-SK ditahan, Pak, ya? Oh, ini puluhan ribu, Pak. 2 ribu. Puluhan ribu. Jadi begini, Pak. Jadi begini, Pak. Jadi begini. Simpelnya, jadi para korban kepada FIM. FIM dan para korban ke Mandiri Tasmen menggadehkan SK. Yang fotokopi, lah, biasanya. Oh, betul. Yang asli? Ada yang asli, ada yang fotokopi. Dan yang pas proses pencairannya, itu ada yang kata kasarnya penuh dengan tipe muslihat. Hanya ada, kalau banyak berbohok. Ngaku-ngaku, ini warung punya para korban. Misalnya punya si A. Difoto di warung sebaku atau warung lokok yang dekat dengan kantor Mandiri Tasmen Cabang, Jakarta Barat. Terus tanda tangan pasangan dipalsuin. Oh, gitu. Dan banyak juga, akibat dari efek itu, si sudah cair dari Mandiri Tasmen, itu bukan ke para korban. Tapi ke PT. Padila Insan Mandiri. Nah, yang ada para korban yang mengalami utang 15 tahun. Bahkan ada salah satu dari klien saya, dia menanggung utang ayahnya yang sudah meninggal. Karena perjanjian dari Mandiri Tasmen kepada korban ini adalah 15 tahun, betul. Efek-efek itu bisa ditetapkan salah satu jenama yang bu Kurni. Bu Kurni. Tadi Pak Amin sudah menjelaskan, ini bu Kurni menjelaskan. Nah, jelas itu. Dan saya tadi tidak ingat di, ya. Karena saya datang ke tim, terus dikasih ruang, kan saya tanda tangan, 187. Tapi yang saya bawa pakai kantor plastik, hanya 87. Ya, 87 juta di mobil, saya dikasih 3 juta, ini apa, nggak apa-apa, bukan hanya. Setelah itu, 87, terus saya bilang sama, ngobrol-ngobrol, mbak Iman, berarti kena berapa, nggak saya bikin cuma 87. Nggak mungkin, bu. Iya, 87 juta, karena sertifikat dari PIN, itu kerjasama itu hanya 87. Nah, ternyata di lembar-lembar selanjutnya, ditulis kalau saya itu di uang, uang saya serang-sangat, ini memang dikasih ke PIN. Nah, ini yang kita nggak bisa terima. Kok bisa gitu loh? Sertifikatnya ada, 87. Nah, terus lagi, yang saya bingung, nggak masuk akal, saya tanya sama Oknum, Bang Mandiri, namanya Ibu PIN. Saya nggak ngerti ini. Kan tadi saya dokter lantuk, 147 juta, 147 juta, tapi kenapa? 87 aja di sertifikatnya, seratusnya kemana? Mana ini? Diblokir, bu. Untuk apa? Saya gitu ya. Untuk apa diblokir? Orang udah, maafkan tadi si pemilik, udah saya ambil. Kenapa lu nggak kasih gue, misalnya? Terus lagi, ada cara-cara peniponnya gini, saya di-telephone, Ibu Murni, iya, Ibu, ini ya, dengan minjam, iya, 180 juta, iya, digunakan untuk apa? Itu kan nggak boleh kepin. Nggak boleh bilang kepin. Bilangnya gini, iya, saya akan ada usaha. Nah, saya di foto tuh, ada warung rokok, hendai gitu deh, indoni gitu. Saya mau buka usaha sendiri. Jadi, jangan bilang, ada kaitannya dengan FIM. Karena kami tidak ada ikatan kerjasama. Baik, kuasa hukum, bagaimana langkah hukumnya kalau melihat seperti ini? Ini sedangnya ada keberapa nih Pak Hukum? Ini baru sedangnya yang pertama Pak. Sedang selanjutnya kapan? Sedang selanjutnya tanggal 13 judi. Terus sedang kedua, dengan agenda, panggil, terbuka satu yang tidak hadir, PT. Fadila Insan Mandiri, dan terbuka tiga, PT. Mandiri Tasbank, KCP, dan mungkin sedang kedua akan agenda mediasi. Nah, kalau betul-betul dia tidak melaksanakan permintaan kita, yang menurut kami, women's solution-nya adalah mengembalikan SK para klien saya. Kalau para klien saya tidak dibalikin SK-nya, maka kita tetap akan lanjutkan upaya hukum. Sampai kita mendapatkan kegadilan. Undang-undang apa di mana? Kepada terbuka? Kita mendaftarkan bubatan perbuatan melalui hukum. PMH ya? PMH. Harapannya, Pak, dengan adanya acara hari ini? Harapannya, dengan acara hari ini, terima kasih semua kepada rekan-rekan media. Harapannya, semoga para klien saya, para korban dari panggil, Insan Mandiri, yaitu 19 orang yang terdaftar, semoga mendapatkan haknya. Mendapatkan haknya, biar dikembalikan SK, SK para masing-masing, para masing-masing pihak, para masing-masing nama yang terdata, dan bagi asing, dan supaya para klien saya mendapatkan kegadilan, dan karena efek dari perbuatan terbuka dua, dan terbuka satu, sangat membuat para klien saya menderita. Bahkan banyak hanya untuk memak, hanya beli makanan sehari-hari saja, dia ngutang, ngutang ke orang. Karena gak punya ganti. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax